Nah, morning briefing hari ini tidak terlalu banyak membahas. Ya, di sini saya hanya mengingatkan saja, untuk di tahun 2015, banyak beberapa bank sentral yang sudah mulai menunjukkan akan adanya perubahan mengenai kebijakan moneter yang akan dilakukan ya. Di sini kita ambil topik itu adalah mengenai perbedaan kebijakan dari bank sentral dan juga untuk beberapa minggu terakhir ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah mengenai pemilu dari Yunani yang sedang membuat kekhawatiran untuk para traders yang ada. Nah, ini ada mengingatkan saja, untuk di hari terakhir, perdagangan tidak buka dengan normal ya. Ya, di sini ada untuk forex ataupun ada untuk di logam mulia. Di sini tutup lebih awal, jam 2 dini hari nanti. Ya, kemudian ada beberapa market juga untuk stok indeks saham Hong Kong ya, terutama ini hanya satu sesi saja diperdagangkan dan lain sebagainya. Kemudian di hari Kamis, hampir semua market ini mengalami closing dengan perayaan New Year. Baru dibuka kembali, itu adalah di hari Jumat, tanggal 2 Januari. Ya, mungkin ini perlu diperhatikan oleh rekan-rekan dan bisa diinformasikan kepada nasabah masing-masing. Oke, ini adalah ekonomi kalender. Ya, sesuai dengan libur New Year, secara data ekonomi kalender juga tidak terlalu banyak. Ya, untuk di hari kemarin ini ada data dari Amerika, Consumer Confidence ya. Di sini dirilisnya 92,6. Ya, lebih rendah dibandingkan dari forecast para ekonom, yaitu 94,6. Dan menghasilkan untuk di Amerika, indeks dolar ini mengalami koreksi. Oke, kemudian jika kita perhatikan untuk data di hari ini, tidak terlalu banyak ya. Ini ada SBC Final Manufacturing, tadi sudah dirilis ya, nanti rekan-rekan bisa melihatnya. Kemudian di malam hari jam 20.30, ini ada data mengenai unemployment claims dari Amerika. Ya, kalau dilihat forecast analysis itu 287. Ya, lebih besar, lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya itu adalah 280. Ya, jam 20.30. Kemudian nanti malam juga ada beberapa data Amerika juga. Jika kita perhatikan ada Chicago PMI, ataupun pending home sales, ataupun crude oil inventory. Nah, kita kembali ke topik ya. Jika diperhatikan untuk sekarang, yang menjadi divergent tentang masalah central bank policy, itu adalah mengenai, satu itu adalah jelas Amerika itu sendiri. Kemudian yang kedua ini adalah mengenai zona Eropa. Ya, di sini untuk perbedaannya, jika rekan-rekan melihat, di sini ada gambar mengenai kran ya, yang terbuka. Ya, sebelumnya kita sudah mengetahui, kebijakan moneter yang dilakukan itu adalah kebijakan moneter longgar. Dengan melakukan quantitative easing, ataupun dengan melakukan stimulus. Ya, untuk Amerika, untuk di tahun 2014 kemarin, tepatnya di bulan Oktober-September ya, ini sudah menghentikan untuk program stimulus yang dilakukan. Ya, dan akan mulai beralih, kalau kita perhatikan, itu adalah mengenai, mulai mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Ya, sedangkan di satu sisi, untuk di zona Eropa, ECB ini mulai akan semakin memperbesar lagi untuk masalah stimulus yang akan dikucurkan kepada market ya. Nah, ini adalah mengenai government bond ya, yang terjadi. Ini adalah di Amerika. Jika kita perhatikan, sejak tahun 2010 ya, 2010 hingga ke 2012, ini adalah mengalami penurunan, ya, efek dari krisis global yang terjadi, Supreme Mortgage ya, itu tahun 2008. Kemudian, dengan adanya stimulus yang dilakukan, ya ini jika kita melihat untuk masalah obligasi dari Amerika, ini sudah mengalami kenaikan hampir setengahnya dibandingkan dari penurunan yang sebelumnya. Nah, kemudian jika kita melihat dari zona Eropa, ya, secara obligasinya, yieldnya ini tidak mengalami kenaikan, ya, semakin lambat tahun dan sampai penghujung tahun 2014, ini adalah mengalami penurunan. Nah, secara forecast di awal tahun 2015, untuk the Fed sendiri, ya, ini akan mulai mempertimbangkan kebijakan moneter, yaitu mulai akan merubah untuk suku bunga acuan yang dipatok di level rendah, ini akan mulai untuk adanya kenaikan. Ya, jika dilihat dari para analis, itu adalah di pertengahan tahun 2015 mendatang. Ya, di satu sisi, untuk di ECB, ini di awal tahun, ya, nanti akan diperkirakan dari para ekonom yang ada, ini adalah tanggal 22 Januari 2015, ya, akan ada pertemuan dari ECB, dan ECB ini akan coba untuk mulai melakukan penambahan lagi stimulus yang akan digelontorkan. Ya, kemudian untuk kita perhatikan dari beberapa bank sentral lainnya, ya, ini ada forecast juga untuk ke depannya tahun 2015, ya, mengenai suku bunga acuan tentunya, ya, jika kita perhatikan dari BOJ, itu adalah suku bunganya dekat, mendekati 0%, ya, yaitu 0,1, dan di forecastkan di tahun 2015 mendatang, ini adalah mengalami unchanged, ya, namun sama seperti dengan ECB, BOJ di sini akan melakukan lagi penambahan stimulus yang dilakukan untuk di tahun 2015 mendatang. Ya, kemudian untuk ECB sendiri, ya, ini ada di awal tahun, forecast tadi sudah dibicarakan mengenai penambahan stimulus, ya, dan di sini untuk tahun 2015, ya, ada kemungkinan juga untuk ECB dengan adanya krisis yang terjadi juga, terutama jika kita perhatikan yang sekarang adalah Yunani tentunya, kemudian ada juga mengenai Rusia, yang ini cukup membebani wilayah zona Eropa. Ya, jika memang kebijakan yang dilakukan stimulus tentunya tidak menghasilkan upaya untuk mengangkat perekonomian dari zona Eropa, ECB akan melakukan suku bunga itu adalah negatif. Ya, kemudian di sini ada the fact, ya, di tahun 2015, ini akan mulai melakukan kenaikan suku bunga yang diperkirakan di pertengahan tahun, dan juga untuk BOE sendiri, dari segi pertumbuhan ekonomi, ini juga di forecastkan, akan mulai melakukan kenaikan suku bunga di tahun ke depan, ya. Berarti jika kita perhatikan, BOJ seiring dengan ECB, kemudian the fact ini akan seiring juga dengan BOE. Ya, ini adalah kuantitatif easing yang dilakukan oleh beberapa bank sentral. Ya, di sini ada BOE, ataupun the fact, dan juga ECB. Ya, jika kita perhatikan, yang sangat melakukan penambahan yang ekstrim, itu adalah di tahun 2015, itu adalah nanti adalah mengenai BOJ. Yang seperti kita tahu, BOJ ini sudah melakukan stimulusnya itu hingga mencapai 80 triliun jepnisian. Ya, kemudian untuk yang lainnya, ini juga masih kurang lebih hampir sama, ya. Nah, ini adalah indeks saham dari Amerika. Ya, jika kita perhatikan di sini, untuk indeks saham Dow Jones tentunya, ya. Di sini ada grafik secara 4 jam. Ya, jika kita perhatikan di akhir tahun 2014, ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terlihat ya. Dari yang tadinya, di bulan Desember, ini mengalami pelemahan, ya. Sejak yang tren sebelumnya terjadi, itu hanya sebesar kisaran area kurang lebih 50 persennya, ya. Itu kurang lebih di area 17 ribu secara psikologis. Ini tidak mengalami penembusan. Ya, kemudian di akhir tahun 2014, ya, ini adalah mengalami kenaikan, ya. Hingga mencapai 18 ribu psikologis, ini mengalami penembusan. Ya, untuk di hari ini, 18 ribu 50 tepatnya, ini adalah kunci resisten yang perlu diperhatikan. Dan, ya, jika mengalami penembusan di atas 18 ribu 50, biasanya tren akan mulai berbalik, akan mencoba untuk melanjutkan lagi penguatan yang terjadi sebelumnya. Ya, kurang lebih targetnya adalah 500 poin ke atasnya. Ya, namun hati-hati, biasanya di bulan Januari, ini untuk beberapa sektor saham, ya, biasanya kita mengenal dengan Januari Efek, ya. Dan, akan mengalami penurunan dari kenaikan yang sudah dihasilkan di akhir bulan Desember 2014 sebelumnya. Ya, jika tidak mengalami penembusan, berarti koreksi yang akan dilakukan oleh indeks saham Dow Jones, itu kurang lebih akan mencoba meraih ke area 17.680. Kemudian, ini kita bahas mengenai Sona Eropa. Ya, ini untuk di Sona Eropa. Ya, di sini di-capture gambar ini adalah mengenai inflasi. Ya, jika kita perhatikan, inflasi untuk di Sona Eropa sendiri, ini adalah masih dibawah dari target dari ECB, yaitu levelnya adalah 2%. Dan, untuk menanggani untuk Sona Eropa keluar dari deflasi, masalah deflasi, yang akan dilakukan oleh ECB seperti yang di-forecastkan nanti di awal tahun 2015, itu adalah melakukan penambahan stimulus, ya. Kemudian, di sini rekan-rekan bisa melihat dari beberapa negara yang tergabung dalam Sona Eropa. Ya, di sini terlihat untuk yang mengalami deflasi, yang paling besar itu adalah mengenai Yunani. Ya, sedangkan untuk di sekarang, di minggu terakhir, ya. Untuk Yunani sendiri, ini terjadi masalah untuk masalah pemilihan umum yang dihasilkan, ini tidak menghasilkan suara untuk pemilihan siapa kepala negara yang ada di sana. Dan ini adalah membuat investor mengalami kekhawatiran, ya. Nah, kemudian, jika kita perhatikan, ini ada forecast yang diberikan, ya, dari Citibank. Dengan adanya inflasi yang mengalami penurunan di tahun 2014, ya, untuk performa dari mata uang Sona Eropa sendiri, ya, jika kita melihat ini capture-nya adalah secara monthly, ya. Pergerakannya kurang lebih akan seirama dengan inflasi yang terjadi, ya. Dan jika kita melihat di sini ada satu triangle yang terbentuk, ya, jika mengalami penembusan untuk secara bulanan grafik dari Euro, maka performa Euro itu akan berada di bawah 1.2 tentunya. Ya, kemudian, jika kita melihat juga dengan adanya stimulus yang akan dilakukan oleh ECB di Januari 2015, tentu ini akan menghasilkan untuk kinerja dari mata uang Sona Eropa, ini akan terbebani. Ya, ini adalah untuk di Yunani, ya. Jika kita melihat dari pemilihan umum yang sudah dilakukan sebelumnya, ya, untuk Antoni Samaras di sini tidak menghasilkan suara yang melebihi, ya, tidak bulat dibandingkan dari yang sebelumnya. Ya, Antoni Samaras tidak berhasil untuk mendapatkan kursi yang cukup untuk menjadi calon presiden, ya. Dan nanti pada tanggal 25 Januari, ini ada keputusan finalnya harus tercapai, ya. Jika memang untuk di Yunani sendiri, ini akan menentukan masa depan ke depannya. Ya, masa depan Yunani itu sendiri. Nah, untuk dari perhitungan suara yang terakhir, ini partai si Risa, ini juga menghasilkan suara yang lebih besar dibandingkan partai New Democracy, yaitu Antoni Samaras, ya. Untuk partai si Risa sendiri, ini juga menghasilkan partainya, itu adalah partai yang anti-bailout, ya. Nah, ini adalah menjadi kekhawatiran dari para investor. Jika memang partai si Risa sendiri ini menghasilkan, memperoleh kemenangan kursi di dalam parlemen, ya, ada bahaya untuk di Yunani, itu adalah mengalami default, ya, mengenai gagal bayar dari hutangnya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dari para investor yang ada. Kemudian, ini untuk forecast yang diberikan beberapa analis, ya. Dari Barclays, kemudian dari Goldman Sachs, dari HSBC, dan juga di sini ada Scottia Bank, ya. Jika kita perhatikan untuk beberapa forecast di tahun 2015 tentunya, ya, ini akan kurang lebih target kelemahan yang akan dilakukan oleh mata uang Sona Eropa, itu adalah berada di bawah levelnya 1.2. Ya, untuk Scottia juga sama, di sini menghasilkan Euro akan melakukan pelemahan di bawah area 1.2 tentunya. Nah, untuk di hari ini, jika rekan-rekan perhatikan pergerakan kurang lebih kisarannya areanya 1.21200 hingga 1.22200, itu adalah menjadi kunci rentang harga untuk perdagangan di hari ini. Ya, jika melakukan penembusan di bawah dari support 1.21200, tentunya untuk di mata uang Sona Eropa ini akan mengalami pelemahan dengan target pertama, itu psikologis 1.2. Ya, itu untuk di hari ini, untuk mata uang dari Sona Eropa. Kemudian kita beralih ke Inggris. Ya, jika kita perhatikan dari beberapa pejabat dari Bank of England, ini banyak komentar yang mengacunya itu adalah pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Inggris. Ya, jika kita melihat di sini, dari performa dari keseluruhan negara major dunia, untuk di Inggris ini menghasilkan performanya yang positif. Kemudian, untuk di Inggris sendiri, ini akan seirama dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed, yaitu akan mencoba untuk mulai melakukan kenaikan suku bunga. Ya, kemudian jika kita perhatikan, dari performa pergerakan harga, ya, jika kita melihat di sini, untuk masalah pergerakannya setelah kemarin mengalami pelemahan, ya, di tahun 2008 hingga ke areanya 1.34, ya. Ya, jika kita tarik menggunakan Fibonacci, ya, retracement yang sudah dilakukan oleh Pound Sterling, itu kurang lebih sudah mendekati level Fibonacci 50%. Ya, namun ini masih belum menghasilkan untuk Pound Sterling sendiri berubah menjadi trendnya adalah bullish, ya. Kemudian, jika kita melihat secara jangka menengah dan panjang, ya, area yang akan diperhatikan, itu adalah area 1.500 tentunya, dan jika mengalami breakout, tentunya di tahun 2015 mendatang, untuk performa dari mata uang Pound Sterling, ini akan mengalami bearish, ya. Namun, jika untuk BOE, ya, akan lebih cepat ataupun sama dengan The Fed melakukan kenaikan suku bunga, tentu ini akan menghasilkan rebound untuk mata uang Pound Sterling, dan akan coba untuk meraih lagi 1.6 hingga ke 1.7. Ya, ini untuk di hari ini. Ya, jika rekan-rekan perhatikan, untuk di hari ini, support di sini sangat terlihat di sesi New York kemarin, ya. Tidak menghasilkan breakout di bawah dari 1.55-500, dan ini adalah kunci support untuk di hari ini. Ya, jika rekan-rekan mengambil posisi untuk ke market di hari ini, ya, pembatasan risiko itu jelas di area 1.55-500, dan dengan terlihat dari grafik hourly, ya, kemudian dari oscilator yang terjadi, Pound Sterling ini akan coba untuk melakukan rebound meraih ke 1.55-850. Ya, kemudian untuk di Jepang, ya, dengan adanya kemarin untuk koalisi AB ini memenangkan pemilu, ya, jelas kebijakan AB-nomik yang sudah dilakukan sebelumnya, ini akan semakin ditingkatkan lagi, ya. Kemudian jika kita perhatikan di sini, dari pergerakan yang terjadi, dengan adanya stimulus yang dilakukan, ya, dari penambahan kemarin hingga mencapai 80 triliun, ini sudah menghasilkan performa dari dolar-yen sendiri, ini melakukan rebound, ya, cukup lumayan dari area 75 hingga sekarang mendekati ke psikologi 120, ya, tentunya. Ya, dengan stimulus yang dilakukan, kemudian juga jika kita perhatikan, Jepang sendiri ini akan berusaha untuk menahan penguatan yang terjadi untuk mata uangnya, ya, supaya menghindari kerugian yang cukup signifikan untuk di sektor manufacturing, ya. Nah, pelemahan yang terjadi untuk di Japanese yen, ya, di dolar-yen sendiri, jika kita perhatikan, sesuai dengan targetnya, sudah tercapai, ya, 1.20, sorry, 120 hingga ke 124, ini sudah menekati area target pertama, ya. Nah, untuk forecast, jika kita merhatikan, untuk di Goldman Sachs sendiri, di akhir tahun 2015, nantinya, target untuk pelemahan yang dilakukan untuk di dolar-yen itu adalah levelnya 130. Kemudian, untuk di Scotia Bank, ya, jika kita melihat di tahun 2015 mendatang, ya, jelas ini performanya mendekati area 130, ya, kurang lebih dengan forecast-nya kuartal pertama itu di 122, kuartal keduanya 124, kemudian kuartal ketiganya 125, dan yang terakhir itu adalah 126. Nah, ini adalah target dari Scotia Bank ataupun dari Goldman Sachs yang terjadi. Ya, untuk di hari ini, rekan-rekan bisa perhatikan, penguatan yang terjadi untuk di Japanese-ian kemarin mencapai ke area 118.80, ya, dan ini adalah menjadi support untuk di hari ini. Kemudian, untuk area resisten, 119.60, ini adalah resistennya. Ya, jika untuk di hari ini, jika kita perhatikan dari MACD yang terjadi untuk indikator, histogram-nya ini mulai semakin menungkik ke atas, ya, jika mengalami breakout di area di atas 119.60, tentu untuk di dolar-yen, ini akan coba melanjutkan pelemahan lagi, hingga coba untuk melakukan tes tertinggi yang sebelumnya, ya, di minggu kemarin, itu adalah di area 120.80. Ya, kemudian, untuk kebijakan kuantitatif easing yang dilakukan oleh Jepang, ini membawa kenaikan tentunya untuk di sektor saham, ya, dan kita akan coba lihat ini adalah di indeks saham dari Nikkei. Ya, kemudian, di sini terlihat untuk Abenomics, ya, dilakukan dan Nikkei pun mengalami kenaikan yang signifikan dengan diberlakukan kebijakan Abenomics tersebut. Ya, nah, Nikkei jika kita perhatikan, ya, di bulan Desember, akhir bulan 2014, ya, ini sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan dari area 16.430 hingga ke tes ke psikologis 18.000. Ya, kemudian, untuk di hari ini, ya, kita akan coba untuk mengambil Fibonacci Retracement, ya, koreksi yang dilakukan itu mendekati areanya di level Fibonacci Retracement, 50%, dan ini adalah menjadi kuncinya dengan toleransi koreksi yang terjadi itu tentunya di area level Fibonacci Retracement, 61,8%, ya, selama dia tidak melewati batas dari Fibonacci Retracement, 61,8%, koreksi yang dilakukan untuk di Nikkei, ini tentunya akan terhenti sejenak, ya, dan akan coba untuk melakukan rebound, target untuk melakukan rebound dari koreksi yang sudah dilakukan itu adalah di area Rp17.560,000. Ya, kemudian, kalau kita melihat untuk di jangka panjang nanti di bulan Januari 2015, ya, psikologis Rp18.000, ini adalah menjadi kunci dari resisten yang terjadi. Ya, jika mengalami penembusan di atas area psikologis Rp18.000, tentu Nikkei akan melanjutkan dari bullish trend yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian, satu lagi, ini adalah Swiss National Bank, ya, jika kita melihat dengan indikasi dari quantitative easing yang akan dilakukan dari ECB dan juga dengan bullishnya dari indeks dolar yang terjadi, untuk di Swiss sendiri, ini menghasilkan, jika kita perhatikan, ini akan coba untuk melakukan penerapan suku bunga deposito di area negatif, ya, dan jika diperkirakan di sini, untuk masalah pelaksanaan dari suku bunga negatif di sini, memberikan indikasi, ya, memberikan bocoran untuk timing pelaksanaan kuantitatif easing yang akan dilakukan ECB, itu adalah di tanggal 22 Januari mendatang, ya, kemudian jika kita melihat juga, ini ada forecast dari inflasi, ya, dari Swiss sendiri, ya, jika kita melihat ada perubahan dari pengambilan forecast yang dilakukan, yang kuning ini adalah pada bulan September, ya, kemudian di Desember ini adalah yang berwarna merah, ya, sedikit agak mengalami penurunan, ya, kemudian jika kita melihat secara grafik hari ini, ya, dengan penguatan dolar, ataupun dengan melakukan suku bunga negatif, tentu Swiss akan melakukan dolar Swiss, ya, ini akan melakukan pelemahan, ya, kemudian jika kita melihat untuk di hari ini, ya, di sini ada terbentuk channel bullish yang terjadi, ya, dengan kunci support, jika kita lihat, ini adalah 0.98 380 untuk di hari ini, kemudian harga tertinggi yang terbentuk sebelumnya, 0.99 1.80 ini adalah menjadi resisten untuk di hari ini, ya, target pelemahan yang dilakukan oleh Swiss, ya, tentu ini akan coba untuk meraih psikologis 1.0, ya, namun hati-hati dengan pergerakan menyelang libur dari New Year, ya, kemudian dari indikator dari RSI sendiri, ini menunjukkan lower high dan juga di sini adalah higher high, ya, ada kemungkinan market akan melakukan sideway, ya, netral yang terjadi akan melakukan bolak-balik area kisaran 98.380 hingga 99.180 kemudian ada di commodity terakhir, ya, ini adalah di emas, ya, dengan adanya kecemasan dari investor mengenai Yunani, ini mengangkat untuk emas menjadi aset safe haven kembali, ya, ya, jika kita lihat di hari kemarin tes dari area 1180 ini mulai terangkat lagi di sesi New York, ya, hingga meraih ke area 1210.50 ya, kemudian untuk di hari ini, ya, kurang lebih area blok biru ini akan membatasi terlebih dahulu, ya, pergerakan dari emas 1197 hingga ke 1210. ini adalah menjadi kunci kisaran harga jika tidak melakukan breakout dari kisaran harga rentang harga ini, maka untuk performa dari emas ini adalah melakukan sideway, ya, mengingat untuk di hari ini juga market tidak buka normal, ya, tutup akan lebih awal, ya, namun jika melakukan breakout penemusan di atas 1210, rekan-rekan bisa melakukan aksi buy, ya, dengan target 1238 tentunya, yang paling jauh ada di sini, ya, atau dengan melakukan penembusan di area 1197 ke bawah, berarti di sini ada mulai coba lagi tes ke area 1184 hingga ke 1180, ya, kemudian untuk dari Fibonacci, ya, penurunan yang terjadi di hari kemarin ini juga terbatas di area Fibonacci 61,8% dan ini menahan untuk koreksi yang dilakukan oleh emas, ya, sehingga terjadi ribbon kemudian ini untuk di minyak ya, dari beberapa forecast yang terjadi dengan kecemasan yang terjadi di Libya ini tidak membuat minyak melakukan ribbon yang signifikan, ya, jika kita melihat Fibonacci sorry, ribbon yang terjadi ini terbatas di area Fibonacci 50% hingga 61,8% ya, hanya mencapai level tertinggi 54,30 ya, dengan breakout dari triangle pattern yang sebelumnya ini menghasilkan minyak mengalami beris, ya, hingga ke area 52,60 dan untuk di hari ini yang menjadi kunci dari resisten tentu ada di area Fibonacci 61 dan 50% ini, ya, 54,30 jika tidak mengalami breakout di atas area tersebut maka minyak akan kembali lagi ke area 53,30 ataupun ke 52,60 ya, jika mengalami breakout di atas Fibon 61,8 maka rebound untuk minyak tentu ini akan coba berlanjut namun hati-hati untuk forecast yang diberikan selama OPEC tidak melakukan perubahan atau pengurangan dari supply yang diberikan ya jika kita lihat sekarang ini target seharusnya itu adalah 30 juta barrel ya sekarang yang dilakukan itu adalah 32 juta barrel ya berarti ada kelebihan 2 juta barrel yang ada di market dan ini menghasilkan harga minyak mengalami penurunan ya selama OPEC tidak merubah untuk masalah supply minyak di dalam market maka performa untuk minyak ini masih akan mengalami pelemahan atau bahkan beberapa analis juga mengutarakan dan juga untuk beberapa negara penghasil dari minyak ini mengutarakan untuk minyak sendiri akan berat untuk berada di atas 70 dolar per barrel ya itu untuk morning briefing semoga bermanfaat laporan ini saya dibuat untuk tujuan informatif dan dapat dijadikan salah satu prediksi perbandingan atas prediksi lain namun tidak menjadi satu-satunya dalam pengambilan keputusan memasuki masyarakat dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah terima kasih selamat pagi selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati